Nah, disini kita punya turunan fungsi dari 3x kuadrat min 4x tambah 5 Kita akan mencari turunannya Nah, penulisan turunan ini ditulis dengan bentuk f aksen x Jadi penulisannya seperti ini, f aksen x Nah, sebelum kita menurunkan, begini caranya Kalau misalnya disini ada 2, koefisien disini, pangkatnya 2 ya Kita akan mengalihkan ke depannya Kita kalikan dengan angka di depannya, yaitu 3 Jadi caranya 2 dikalikan dengan 3 Jadi turunannya adalah 6 Nah, 6x-nya akan selalu dikurangin 1 Maksudnya, disini kan x pangkat 2 nih, pasti selalu dikurangin 1 Nah, kalau 2 dikurangin 1, pasti 1 ya, kita nggak perlu tulis Nah, gimana dengan ini, dikurang 4x Disini, 4x itu artinya x pangkat 1 Prosesnya sama, kita akan kalikan ke depan Ya, kalau dikalikan ke depan Berarti 1-nya dikali min 4 Berarti jadi min 4 ya Tapi x-nya akan menjadi pangkatnya pangkat 0 Kenapa? Karena selalu di pangkatnya itu turun 1 ya Dikurangin 1 Nah, gimana dengan 5? Nah, 5 ini sebenarnya adalah 5x pangkat 0 Ingat ya, kalau x pangkat 0 itu nilainya adalah 1 Nah, jadi sebenarnya kalau ada angkanya cuma 5 doang Itu sebenarnya x pangkat 0 ya Nah, udah gini, gimana nurunnya? Berarti kita ngalikan aja dong ke depan ya Sama kayak tadi Jadi 0-nya dikalikan dengan 5 0 dikalikan 5 itu artinya 0 ya Nah, 0 dikali dengan x-nya pangkat 0-nya dikurangin 1 Ya, 0 dikurangin 1 kan tetap jadinya min 1 Tapi apapun bilangannya Apapun ya, kalau dikalikan dengan 0 Itu hasilnya jadi 0 Jadi sebenarnya ini nggak perlu ya 0 Nah, jadi nanti kita udah biasa ya Kalau ngelihatnya Nah, kalau gitu jawabannya udah kelihatan nih Turunannya yaitu 6x dikurangin 4 ya Jadi jawabannya yang C Nah, misalnya ada soal lagi nih Misalnya kita coba soalnya fx Itu sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 ya Dikurangin 3 per 2 x pangkat 5 misalnya Turunannya gimana? Nah, turunannya tetap aja Ini caranya diapain? Kita kaliin ke depan Ingatin Jadi 1 per 4 dikali 4 1 Itu pangkatnya berkurang 1 Jadi pangkat 3 ya Dikurang Misalnya kita tambahin soalnya misalnya 5x Di sini misalnya 7 misalnya ya Ini berarti kita kaliin lagi ke depan Nah, jadi min 3 per 2 dikali 5 Min 15 per 2 x-nya pangkat berkurang 1 Kalau nanti ketemunya 5x doang Kita langsung biasain 5 aja ya Dibuang nih 5x-nya dibuang ya Tapi prosesnya gara-gara Ini kan dikaliin 1 kali 5 jadi 5 X-nya jadi pangkatnya 0 Pangkat 0 ingat ya 1 Nah, kalau nanti ketemu ini gak ada xx-nya Ya, udah pasti 0 lah Kita gak usah tulis lagi turunannya Seperti itu ya Ingatin Sampai jumpa